Di tangkapnya AN, pria 22 tahun warga pendurungan Semarang dalam kaitan dengan kematian Putri Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo masih menyisakan tanda tanya terkait penyebab kematian korban. Hasil autopsi menyebutkan korban mati lemas, terdapat luka kekerasan seksual di organ vital, dan tidak ada luka akibat kekerasan fisik. Sementara di tempat kejadian ditemukan minuman keras anggur merah, air kelapa muda, dan susu steril. Polisi masih mendalami kaitan luka kekerasan seksual dan sejumlah minuman tersebut dengan kematian korban. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan forensik terkait patologi, mikrobiologi, dan toksikologi untuk mengetahui ada tidaknya kandungan racun atau zat berbahaya dalam tubuh korban yang dapat menyebabkan kematian. Menurut kematian awal sudah kita ketahui adalah karena afeksia. Mati lemas ini nanti akan didalami apakah mati lemasnya ini karena minuman yang diminum ataupun karena memang dia punya penyakit bawaan atau seperti apa, masih didalami. Tapi ada kandungan racun di tubuh belum ada? Belum ada, belum ada informasi. Tersangka AN dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak Junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Menurut pengakuan AN, keinginan untuk minum miras datang dari korban sendiri. Korban juga meminta tersangka menjemput di rumahnya di kawasan perumahan Pelamongan Indah, Semarang. Korban kemudian ikut ke rumah kos tersangka di Jalan Pauwiatan Luhur pada Kamis 18 Mei. Masih menurut pengakuan tersangka, usai minum miras bersama ia dan korban berhubungan intim. Korban sempat tertidur, tetapi kemudian mengalami kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Polisi membutuhkan keterangan keluarga korban terkait kemungkinan permasalahan dalam keluarga. Kalau curhat sering dengan saya, curhat. Tapi kalau curhat berkaitan dengan asmara, asmara tidak juga pernah. Dia tidak pernah, tapi dia biasa diskusi sama saya. Dia kan senang cerita, kalau nonton-nonton film-film pros hukum itu, memang anak saya tertarik. Kalau dia memasalah proses hukum dengan film Cina itu, senang dia. Menurut keluarga, korban yang berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA ini, sangat jarang pergi keluar rumah tanpa didampingi orang tua. Namah Sinuko, Semarang, Jawa Tengah.